Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita melanjutkan untuk jalsah yang ketiga Pembahasannya yaitu sub C nomor 2 Tadi kan belum sampai diputuskan Sehingga kita bahas dari awal sub C ini nomor 2 Mungkin tidak usah lama-lama Tadi juga sudah dibahas sub A dan sub B Sehingga tidak ada tabayun lagi Langsung saya ambil jawaban mawon Jadi untuk sub C ini kan ada dua soal Pertama apakah bagi pengantin wanita Sebagaimana dalam deskripsi diperbolehkan melakukan jama' Baik takdim maupun takhir Ini pertama yang kedua jika tidak diperbolehkan Bagaimanakah solusinya Mengingat hal tersebut sudah menjadi tradisi di masyarakat Dalam sub C yang pertama Berarti yang kita jawab adalah jama' takdim Yang praktiknya berarti pengantin wanita itu menjama' asar Ditakdim ke waktu kubur Berarti solat jama' takdimnya itu sebelum adanya riasan Karena dalam praktik deskripsi itu dirias mulai jam 2 Berarti sebelum itu melakukan jama' takdim Itu yang tasawur dari jama' takdim yang ada diskusi Kemudian jama' takdirnya berarti Ya jama' mahrib ditakdir pada isak Saya rasa sudah kelas ya Langsung saya angkat mawon Untuk jawaban Enggak yang mau menjawab Mungkin yang belum Daripada haram akan nanya Yuk disuruh tahun 15 Alfa lakuin Meneng yang berburu gandeng-gandeng Yang lain mungkin Kok gandeng-gandeng Apa gandeng boleh disit Nah ini terus Langsung diupakati ya Ini saat ini nanti Haru mikir saya mikir Suwantai Suwantai Gitu kenang Kau usah bubuk Suwantai Insyaallah Kau orang kedisi yang diamat Oh hancur yang ngacung Masa Masa Ini terakhir ini Dan takwe ke wabwe Karena tak pedot Wabwe Masa Yang mangkel-mangkel Mau jelasin jiluruh Masa iki bales gindang Takwe kabih Bahkan ranunjuk Pak ngacat tak tunjuk Ayo usah buri-buri Mas 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 Ayo usah Lagi-lagi Lagi-lagi Mamba ul ulum Data Bata Pemekasan Mamba ul ma'arif Pun sekawan rient Monggo dari kuin Ligipun jawabannya Silahkan disampaikan Terima kasih Terima kasih Moderator Berikan pertanyakan Apakah Bagi pengantin wanita Sebagaimana Deskripsi Diperbolehkan Melakukan Jamak Baik-baik Seperti yang diterang Moderator tadi Sementara Dalam Masalah ini Masalah ini Bolehkannya Jamak 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 Takdim Jamak Takdim Takdim Jamak Takdim Jamak Takdim Dam Jamak Jamak Sembuk Takdim Kususus Kususus Tidak ini jamak yang tidak boleh takdim maupun takdir atau satu-satu saja semuanya semuanya berarti maupun takdim maupun takdir tidak diperbolehkan dengan alasan hajatnya belum alasannya untuk merias sementara prakteknya dia sudah melakukan jamak padahal belum dirias kalau yang takdir itu kan berarti kan ada hajat cuma tidak bisa menggunakan hajat tersebut itu talhusnya karena ada maksiannya itu ya kan sudah dibahas tadi kan berarti yang jamak takdim tidak diperbolehkan karena hajatnya yang takdir juga tidak diperbolehkan karena meskipun disitu ada rias namun hukum riasannya itu adalah maksiat sehingga tidak tidak boleh cara khus badan pun ada tambahan kalau politik harus ini untuk sampingnya loh bener-bener ngepeh saya menjeri ya monggo bapak unil pokok unik ya gini aja dari awal sudah disepakati bahwa ilhajat itu jam unfilhabor itu juga legal lalu kemudian moderator meminta apakah jamak itu takdim atau takdir maka boleh kedua-duanya terserah ketika dia mau takdim berarti prakteknya dia itu takdimnya itu sebelum dirian nah makanya tapi kalau ternyata acaranya itu mepet artinya jam 12 dia harus di rias maka langkah baiknya dia itu menakhirnya emang-emang duit ini segitu TV maksud maksudnya karena rias itu mahal ya sementara acaranya itu panjang jam 12 sampai jam 5 sore misalkan maka dia itu mengambil langkah yang zaman akhir itu karena ibarat yang ada kan memang mutlak ketika dia itu sudah legal dalam jaman filhabor maka takdim atau takdir sudah terserah yang mana yang lebih enak menurutnya kalau prakteknya yang ada di deskripsi di sini tuh pribun jadi ya sesuai berarti diri rasteg di jam 2 itu rias takdirnya sebelum diri ya sebelum 2 ya maka Allah berarti takdim berarti boleh iya boleh alasannya boleh mungkin ya karena dari awal sudah legal oh nanti 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 mbohi aku hajati obos pokok ikus dimulai legal jaman takdim itu hajatnya lo ditasurkan itu kan inti dari jaman takdim itu eh takut dum tak takdim waktil asli dalam masalah kita lah berarti kita nggak usah memandang hajatnya itu sedang dilakukan atau tidak yang penting pas waktu asal ini kiranya dia sempat atau tidak di situ atau bikin sendiri fokus hajatnya itu kan pada waktu asil wakil asal ini ya Tiongkok dan nenek kota Pantasi 3W seharap lah Lekur Jawa-Jawa bernama kan takdih so pun sekarang maul puluh semuanya rohmadirohim eh dari jawaban yang kami simpulkan Hai kami dari memulai bata-bata mengatakan bahwasanya ini tidak boleh ukurnya menjama menjama takdim takdim lalu kami sedikit muskil dengan persoalannya seperti ini apakah ya ntar dulu ketika soal itu dikatakan kalau di kalau pengantin wanita sebagaimana dalam sisi itu diperbolehkan maka bagaimana solusinya seakan-akan seperti ini kita coba main rasional dulu jangan main irasional dulu ketika kalau dibolehkan maka tantirannya maka memandang pada tradisi melakukan jamaknya padahal disana ada embel-embel di lahjah seperti itu lalu ketika dikatakan bahwasanya ini tidak diperbolehkan memandang pada tradisinya berarti pandangan ini sudah salah dengan pandangan yang pertama pandangan pertama mengatakan bahwasanya ini ada karena lilah jah sedangkan yang nomor dua tidak tidak diperbolehkan karena tradisi yang sering dilakukan untuk menjama seperti itu mengerti kalau enggak buat tradisi bagaimana enggak kan ini kan bahas masalah hajat ya kalau dari sisi hajatnya Hai kok mantap kan gini pertama kan diperbolehkan jamak ketika tidak ada ada seperti itu lah adanya ini ini dipandang pada dua pertama dikatakan bahwa dalam hal menjamaknya yang nomor dua dalam kebiasaannya pertama kali ngelakuin jamak dikit menafikan ketika diadatan leh hajatnya menungguhnya sama yang dibuat lolos 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 jadi jawabannya mau jiduh boleh apa tidak diperbolehkan jadi seperti ini dulu ketika moderator ketika disini eh mempunyai tapi seperti ini kita ilhakan pada saat apa musyafir seperti itu musyafir eh asih bisafah itu asih bisafah jadi dia memang tujuannya untuk memang untuk melakukan kemaksiatan seperti itu jadi bukan dalam pertengah jalan atau semacamnya memang dari pengantin sang wanita tersebut tujuannya memang melakukan kemaksiatan jadi kami kan dirias dari jam 2 ketika sudah sampai jam berapa itu sudah selesai dengan alasan seperti itu sedangkan tujuan diriasnya tersebut itu mengacu pada untuk dipajang di kode dan semacamnya lah maka itu kami ilhatkan dengan asih bisafah itu sudah mungkin bisa masuk seperti itu jadi melihat tujuan dan rias iya karena tujuan itu dipajang apa itu tujuan itu tujuan yang mahasiat sehingga hajatnya tergolong betul jadi takbirnya kami katakan walai yuzu alfos suh ini pun mungkin mawan si mambul ma'rim terima kasih terima kasih terima kasih untuk yang nomor 2 sub c ini mau nggak mau harus ditafsil tuh karena ini kondisinya berbeda ada ada kalanya si pengantin wanita ini membuka apa menampakkan aurotnya dan ada kalanya tidak untuk ketika tidak membuka awetika tidak ada unsur maksiat masnya tidak membuka aurotnya ini ini kan kita sepakat dihukumi boleh untuk yang jamak takdim enggak mas ya udah nanti kalau kesalahan dijawab kalau nggak ini saya saya dulu ya oke untuk yang yang pertama ketika ini enggak ada unsur maksiat ya boleh untuk jamak takdim kita pakai pendekatan kita pakai tabir dari ibu yatuh mustar sidin faidhatun lana kaulun di jawa selujamain di safari alko siri ila angkol gimana gimana iya 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 itu yang jadi takdeb dan akhir boleh kemudian yang kedua kalau ada maksiat gimana ya tidak boleh ini ada empat jawaban tidak boleh ini yang saya angkat saya boleh saja soalnya ini urusannya mungkin rokok apa enak ini urusannya resiko ini rokok yang surga mau ya yang boleh ini yang boleh ini coba sebelum saya suruh menjabarkan di balot ada yang mendukung jadi kamu harus berletak langsung dibantu ini kamu langsung ngacu gak mas yang boleh ya ngkrik 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 pak milah ini ya just ya mas diw renak bulan yang terangin sebulan jawabannya itu dukung lebih dan dia ini renak seduk ya kita angkat seneng seduk gini saya langsung bacakan bismillahirrahmanirrahim langsung saja ini berarti kan sebenarnya memang ibarat yang awal itu bunyinya memang jamaah takdim tapi ketika mengambil langkah takhir boleh saya tadi hanya menjelaskan ketika ini sudah legal saya masih belum rempet ke persoalan ada masyarakat atau bukan kalau masalah itu mungkin kita bisa tasokkan begini memang dalam jamaah itu kan sebenarnya minjung apa namanya roksor bisahar tapi laisa firkoso ini firkoso ini ternyata kan ada sebagian ulama yang memperbolehkan jamaah di hadur lah maka ketika dalam safar saja itu ternyata terdapat perincian ketika maksiat bisahar bisahar dan dengan perinciannya itu apakah ini terpasohur dalam kelegalan jamaah ketika di hadur itu ternyata kan tidak ada istilah itu ketika jamaah di hadur artinya ada maksiat atau tidak seperti yang kasus dalam mantan itu maka ini sudah tidak disibar karena ini sudah keluar dari konteks yang safar jadi menurut penjendengan itu begitu meskipun to rusak itu yunatubil latungan lima asing jadi istisna karena begini pandangan hajat itu masyakohnya itu masyakoh itu kan begitu jadi menurut HM ceria ini hukum jamaah baik takdim maupun takhir ini diperbolehkan karena menimbang bahwasannya jamaah yang merupakan ruhsoh ketika sahabatnya adalah sahabat itu kan tetap mukoyad dengan adam maksiat sehingga asafi bisahabat itu tidak diperkenalkan jamaah namun karena ini adalah jawa filhaldor sehingga unsur sahabat seperti hanya ada maksiat dan lainnya ini tidak bisa dipraktekkan ketika filhaldor sehingga hajar disini yang telah hajar seperti dengan masak kot ibaratnya harus mau harus mahal maksiat tidak apa terima tidak itu hanya seperti itu ibaratnya cukup yang sudah dibacakan seribu kali tadi ini tidak boleh ini pakai banget tidak boleh dihubungan ini orang yang yang dihubung lebih dihubung pakai banget ini ini ngomongan nulian ya kalau aturnya rungus loko langsung disolusi nopi pencetusnya jangan boleh singkongnya jam atau KP penenang nih nih ngerti jemaah suputi ini ini dukung ya langsung asyik dukung dan rata-rata wabarakatuh Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim saya baca dulu dalam syahat berhasilnya begini Bismillahirrahmanirrahim ini konsep awal tadi ya jadi kalau saya simpulkan dari Ivorot yang sedemikian rupa ini bahwa dalam jemaah filhador ini baik takdir memutakir diperbolehkan kasurannya kan seperti tadi kemudian masalah haja ini saya agak beda dalam kasur haja ya haja disini kami memposisikan bukan berhiasnya tapi kami posisikan hajinya ini adalah acara mantannya jadi berhias itu hanya sebagai apa min jumlah timmatan min jumlah timatara pengantan bahasa Maduranya mantan biasa biasa yang tau bahasa Madura jadi berhias itu bukan haja tujuan utamanya tapi haja utamanya itu adalah pengantenan acara pengantenan acara pengantenan jadi berhiasnya itu hanya sebagai bagian dari acara tersebut sehingga meskipun nanti ada unsur maksia itu tidak diantar, artinya datih dari hajitnya itu bukan maksia kalau datih hajitnya kan penganten kan gak ada maksiatnya kalau hajitnya penganten cuma kalau seandainya nanti berhiasnya bagian dari acara yang ada maksiat ada ikhtilar atau semacamnya ini kan sama halnya dengan maksiat bisa sehingga tetap tidak mempengaruhi kerusuhan tersebut mungkin dari teman saya ini jadi kalau teman-teman tidak setuju diperbolehkannya menjama di acara mantan atau mantan kalau paduran ini gara-gara memang disana itu nanti ada unsur maksiat bagi si penganten kan gitu sedangkan teman-teman itu ikhtilatnya pakai ibarat yang berangkatnya dari safar kalau menurut saya beda bedanya dimana bedanya kalau safar itu tertuknya bukan dihajar melainkan diundur buktinya apa buktinya dalam kitab kuratul air di fatah ismail zain tapi saya lupa tidak di bawah disana itu ada penjelasan ada seseorang ini niatnya itu menjama takhir seperti itu kemudian di pertengahan apa namanya dia itu waktu niat belum ingkito seperti itu nah ini apakah masih dihiti berniat jamaat akhirnya seperti itu sebelum nyampe ke rumah dia menjatuhkan niat nah beliau menjawab oh ini tetap tetap diperbolehkan menjama karena itu sudah ada undur yaitu safar sekalipun status safarnya itu tidak ada itu bukti bahwa kalau safar itu berangkatnya dari undur bukan dari hajar oleh karena itu kalau teman-teman ngerutnya pakai konsep itu menurut saya beda seperti itu karena di hajar itu ya gak ada sabab dan juga gak ada haup dan juga gak ada matur memang jelas ini boleh ya karena butuh seperti itu meskipun mutalafis bilmaasi ini jelas sekalipun seperti itu ya tetap diperbolehkan ibaratnya semahaman mutlakon loh iya berangkatnya kan dari ini kan coba ini terus yang tadi mana tadi kan dalam acara mantan itu kan mantan mantan acara mantan acara mantan itu kan apa namanya sebelum rias itu kan sudah terlanjur jadi disini itu masalahnya bukan hanya ajar saja tapi termasuk ujur sudah terlanjur bayar nanti kalau tidak ini sartanya itu akan tidak ibaratnya oke saya dibaca itapnya apa ini semangat dari adab alabilah wadub ini yang apa apa itu terus saya susun samul yang berkau bingkau 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 berarti hajatnya itu ditinggalkan masa sudah terlanjur bayar mahal-mhal tukang riasnya itu berarti berarti alhani jenenganiku karena sudah terlanjur bayar dan ketika sudah ada rias kok nanti akan hidup lagi menyebabkan luntur dari itu adalah dia ulmal sehingga dari awal itu dikatakan buleh karena kauf almal menyebabkan apalagi kalau sampai rias datang langsung diusir pergi uangnya enggak kembali berarti takdim boleh takdim belum ada riasan itu kauf almal dimana wujudnya itu sudah bayar pak wujud bayar kalau dipeksa dirias berarti yang kak insal sholat akhir ini menuntut itu yang namanya keparal mal berarti 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 bayar yuk dirias berarti kurang senggu wudu nah yuk makanya wah saya ini ibarat pendukung ini itu oke jadi saya baru saya buka ikhtirod bahwasannya dalam pendukung yang menyatakan boleh itu mengusung konsep halabilah yang mengatakan jama' filhav diperbolehkan ketika adanya udur termasuk salah satu dari udur adalah kof alal mal tasawurnya adalah ketika si penganten wanita ini sudah membayar jadi rias kan bayar kesepakatan artinya sudah bayar sehingga ketika dia sudah bayar kok gak jadi dirias ini kan gue gak kembali kalau dirias nanti ketika batal takut kehilangan harta sehingga takdim maupun tak akan ditunggu perbolehkan ini dari khasnya dari hambali mungkin dari pendukung ini ada yang tidak setuju silahkan apalah kroso terima kasih moderator saya menanggapi poin tentang masalah hajat itu diarahkan kepada diarahkan pada bahasanya uzur disitu atau bahasa lainnya adalah hajat itu tidak hanya terangkum pada hal-hal seperti khutbah dan sebagainya kan tapi juga dalam permasalahan seperti khauf alam alihi awam irdih atau lain sebagainya itu kan seolah-olah begini sebenarnya nafsu dari hajah itu sendiri sebenarnya masyiat cuma ada semacam rekayasa dengan cara mengkosdu nafsu acaranya adalah masyiat cuma kosdu saya itu adalah untuk menyelamatkan harta untuk menyelamatkan irduh semisal nah disini saya baik bahwa maksiat itu tidak akan berubah meskipun dengan kosdu yang baik bahkan disini contoh juga ada irduh atau mal saya banyakan ibarat yang mengering bismillahirrahmanirrahim al-kismur awal al-ma'asi wahya bismillahirrahmanirrahim awal bismillahirrahmanirrahim haramin wah kosduhu al-khoir fahadha kulluhu jahlun waniyah latu asiru fi ikhroji engkau nih zulman wa duanan wa maksyiatan jadi disini mengatakan jelas kalau memang nafsu acara itu hajat yang tidak akan berubah menjadi sebuah kebaikan tetap beri maksyiat ini menanggapi poin yang pertama tadi disampaikan syekhona khalil tadi mengatakan bahwa dalam kasus kita itu tidak bisa dianggap ada unsur kemaksiatan saya tadi sempat mendapatkan pemahaman coba nanti ditahkikan bahwa dari syekhona khalil itu menganggap dalam kasus kita itu kalau ikhtibar ini yang ini kan dua saya masih apal dari yang saya mencoba membawa bahwa maksyiat dalam kasus kita itu kalau kita kelopkan dengan kasus safar adalah kasus yang maksyiat bisa bukan yang bisa ini coba kita lihat real atau tidak kalau dalam kasus maksyiat bisa itu itu adalah ketika dia berangkat itu memang kosdunya adalah satu kemaksiatan tapi ketika dalam misafar kosdunya bukan maksyiat meskipun juga bukan toat kan begitu tapi delalah di tengah-tengah terjadi kemaksiatan kalau dalam kasus kita coba kemanten itu hidup meriah sih tapi hidup kemanten sudah tahu belum dari awal bahwa hajat kemantenan yang hendak dijadikan landasan untuk melakukan jamak filhatur itu ada kandungan maksyiat itu fariknya coba nanti ditanggapi dari syahunah halim itu satu kedua dari yang sebelah sana tadi dari mana yang gak pakai madura juga kayaknya itu coba membawa konsep yang ditawarkan dari hambali bahwa jamak filhatur yang boleh lilhajah itu ditampilkan adalah khauf alal malam coba ini kita praktikkan dalam kasus kita tadi saya sudah katakan bahwa dalam kasus kita itu ternyata mujaroduzinah nya dia yang nantinya akan liuro ataupun ta'lam anna ahad dan ya roh itu sudah sejak awal haram bahkan dalam fatawif kibro yang saya tadi sudah bacakan fayah rumu alih halik li anna ha kosodat atas sabuk fi wuku il maksiyah waka dalau alimat anna ahad dan ya roh mimpan layah il lulah kewajiban nipi fayajibu alih satu wailah kahat mu'inatan lahu berarti ketika poinnya apa namanya riasan ini sudah haram berarti harusnya dia wujub izalah lah kok malah dianggap eman eman malih kok malih di haram diilangi kok malah di eman eman apakah memang benar dalam mandab hambali kasus ini itu tidak dianggap sebagai maksiyah sehingga nanti khuful malih saya rasa mungkin cukup muktabar tapi saya belum menganggap muktabar karena apa terbukti dalam mandab Hanafi pun itu sepakat dengan syafi'i iya maksud saya saya tanya nanti hambali ada gak kejelasan bahwa itu bukan maksiyah dalam mandab Hanafi itu ternyata konsepnya sama dengan syafi'i bahwa apa sehingga kalau ini yang kebolehan dia jauh adalah khuful malih dihilang kok malah dihati khuful dikhawatir coba barangkali dari matahal hambali memang berbeda konsepnya dengan syafiyah dan Hanafi yang mengatakan itu justru wajib dihilangkan terima kasih jadi persiapan yang memang ini bertahun dulu bahwasannya yang anda utarakan dalam jama' disini diperbolehkan dengan alasan khuf awal mal yang tasawwar menurut anda itu karena dia terlalu terlanjur bayar dan kalau tidak dirias maka akan dia mal sehingga ini diposisikan sebagai jama' lihaufin alal mal ini mendapatkan beberapa ikhtirat dari pelosok ini pertama bahwasannya ketika dia sudah tahu bahwasannya hukum rias hukum rias ini kan hukumnya haram tadi beberapa mengatakan seperti itu hukum rias itu adalah haram ini meskipun dikos tujuan enggak ajnabi tujuanku ini tidak akan tahu kalau unsurnya sudah maksiat karena tadi disampahkan al-kala kosong diakini akan ada yang melihat maka itu tindakan yang maksiat itu satu kedua bahwasannya hukum al-al-mar itu kalau diprapekkan itu meskinya menurut al-kala kosong ini bermula dari khof yang mutabar malnya itu sementara dalam kosong kita kalau zinah yang sudah dihukumi haram istidamah nya ini kan mustahab khotul izalah seharusnya malah dihukum dilangi berarti khof tidak mutabar makanya al-kala kosong meminta ada tidak dari hamba yang mengatakan praktek zinah dihukum 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 haram sehingga khof itu mutabar bisa rasa sudah jelas tinggal ditanggapi besok besok tadi adung takwai ini santai binggu alasannya itu terlalu mengarah ke maksiat maksiat terus tapi ya bahasannya ngineki yuk maksiat dibahas misalkan sudah punya istri itu istri sama punya istri ya jelas orang kegiatan doang coba kalian tidak ada khos apa nama liurong untuk dilihat oleh hajlabi tapi dari taklam anak ahal dan iarog bagaimana jadi khos dung itu bun juli tapi yakin ini ngalan itu disawang hajlabi menurut alfabos ibarat fatah iman jubut itu berbat itu berhubung haram miskin ada ditangguti ya bismillahirrahmanirrahim ya setidaknya kami mau itirat ya mau gawin mana tadi dari itiratan yang pertama sudah enggak terjawab ya terambah pandangan saja kalau kita lihat saja memang hukumnya merias itu sendiri itu memang tidak diharamkan tergantung kosduhnya namun kalau kita lihat kasus kita sekarang ini adalah kosduhnya itu memang tujuannya untuk dipajang di depan ajrabi kalau umpama memang kosduhnya itu dipajang di depan orang-orang perempuan makanya tidak masalah melakukan berhubung karena sudah ada hajat dan undur masakot di situ karena masakot memang perempuan mau dipajang ada hajat untuk kelancaran mantan cuma tujuan mantin yang mana tujuannya itu untuk dipajang di depan para perempuan ya enggak apa-apa melakukan rusuh karena di situ ada masakot cuma kalau tujuannya kosduhnya itu untuk dipajang nah ini memajangnya inilah yang haram sehingga kalau kosduhnya memajang di depan aja nabi maka tentu ini bisa dikatakan ada unsur maksiat artinya tidak mungkin mantan itu dipajang tanpa ada riasan artinya masakot itu sumbernya karena ada riasan sedangkan riasan itu di rias tujuannya tidak ada lain tujuannya dipajang untuk di depan laki-laki yang artinya pemajangan tanpa pengeriasan ini tidak mungkin wujud tanpa ada kosduh untuk dipajang artinya tidak mungkin dipajang kalau tidak dirias berarti ini masih masakot santai 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 mantai menang menang di ngopi paniknya kok ini selah nikah apa kap mana kok ini kok ini paham ya paham ya intinya ini bisa dikatakan bisa disamakan dengan konsip asih bisahfar bisahfar karena tidak mungkin terjadi yang namanya pemajangan tanpa ada perhiasan tak mungkin yang namanya manten itu dipajang tanpa dirias sedangkan hukum rias itu sendiri itu memang hukum asalnya diperbolehkan cuma memajangnya inilah tidak diperbolehkan ada unsur haram yang mana kalau memang dipajangnya itu dipajang di depan ajak nabi oke oke terima kasih ini saya simulkan dulu oke sopoh itu oh yang nanti nanti teruskan nanti nanti kalau puas setelah jalsah silahkan teruskan jadi saya simulkan dulu dari beberapa musawarok yang sudah muncul sudah kita bahas ini tetap dari beberapa mujawib ini masih mengatakan ini sulit dilegalkan hukum jamaknya baik taktif maupun takhir dengan beberapa awasan yang sebenarnya sudah kita pahami semua tadi yang gak perlu saya simulkan lagi yang terakhir memakai konsep berhambali jamak filhal nur ni kudrin berupa kof almal disitu juga memenuhi kejanggalan ada janggalan yaitu berupa kalau kof almal nya itu adalah mal yang mustahapun mustahapun nil izalah disitu belum ada yang mengatakan rias merahambali untuk keharam sehingga itu perlu diitibar menunjuki kof almal benar menuntur menunjuk itu yang belum ada kelanjutan yang hasil malah semuanya itu memberatkan semakin saya cari semakin memberatkan semakin haram sehingga untuk itu kita meminta arah juga pengumus apakah dicukupi nanti langsung kesolusi nomor berikut monggo waktel soh sasono klok aturan kematian korupsi sebenarnya dari para musawirin sudah menyepakati dari awal sebenarnya cuman ingin kira-kira bagaimana agak yang ringan sedikit paling dalam begitu kira-kira seperti itu boleh terhapus dengan longgar begitu tapi kenyataannya untuk ibarat-ibarat yang dibaca disitu arahnya berarti hajatnya ini adalah hajat yang maksiat kan begitu kan ya akhirnya akhirnya karena hajatnya itu maksiat maka tidak boleh tapi tentu tidak tidak langsung seperti itu pastinya juga tafsir-tafsir seperti tadi itu mestinya pertama mungkin adalah niat itu diikutkan dalam tafsir mestinya niat niat ya niatnya memang bukan untuk apa istilahnya dipajang itu dipajang dipretontonkan pada Ajanabi satu kemudian juga tempatnya juga tempatnya kalau memang dipajang di depan Ajanabi kan jelas kan ngerti nanti terus atau memang sengaja akan dipajang rencananya dipajang di tempat yang tidak ada apa Ajanabi sama sekali kan boleh kan kalau seperti itu kan boleh tapi tadi juga ada ibarat yang sangat barat sekali kalau memang zuna atau ta'lamu ada yang akan melihat Ajanabi itu pun juga tidak boleh itu mestinya juga bisa ada istilahnya kan banyak cara kan kalau sudah direncanakan untuk dipajang di suatu tempat yang kira-kira tidak ada Ajanabi khususus untuk para perempuan dan misalkan nanti menyangka atau yakin akan ada yang melihat kan banyak cara dia kan punya kipas bisa ditutup atau ada cadar bisa kan bisa kan seperti itu kan artinya nanti mungkin bisa untuk meringankan bukan meringankan bisa dimasukkan dalam tafsila meskipun nanti akan terdilihat oleh Ajanabi tapi dia punya cara untuk menutupi wajahnya misalkan saya kira memang kalau kita cari untuk yang memperbolehkan secara mutlak itu ya atau yang hukum yang ringan ringan itu sepertinya tidak boleh terus tadi kalau saya tawarkan misalkan bukan Naji Nabi bukan Naji Nabi bukan orang perempuan mis sampean yang laki-laki ini mau sekarang mau masa kemarin itu mau dari rumahnya ke sini dari kondonya tapi zaman pas berangkatnya itu kaskul awro mas safi'i yang pakai celana pendek sampai kira-kira boleh taruh atau enggak ya enggak ya naik desa umum itu terus bedanya kalau dengan ini kira-kira apa menawi kasus yang ditanyakan Prumus tadi itu kan jelas jadi tawak kufur rufsok itu pada safarnya ini kan safarnya kosdunya bukan kosdum masyia cuma ada alfi'lul ladi yuki'u fi'i itu yang maksiyah misalkan sekarang begini ini kan cuma dalam rangka kita geraya-geraya si perempuannya ini orangnya bagus artinya itu punya pendidikan agama orang pondoan tahu kalau seperti itu enggak boleh tapi dia ingin dipajang ada di tempat yang tidak ada nabi misalkan tapi jeningi nopo acara kan mesti orang aja nabi kan apa enggak maksud yang seperti itu gitu masyik saya itu walaupun tak lamu tapi kan dengan rencana yang bagus niatnya juga bagus terus ternyata di tengah perjalanan ada anjin nabi yang melihat apa juga masih enggak boleh begitu maksud saya kira-kira seperti itu bagaimana jadi ingin rancaranya ditempatkan diria sadadi tempat yang khusus perempuan tamu perempuan niatnya juga bagus dipisah tempatnya juga dipisah terus dia juga berusaha agar sebab tidak terlihat oleh anjin nabi lupa ada kenyataannya biasanya kalau resepsi juga akan banyak laki-laki nah ini apa enggak sama dengan yang saya sampaikan tadi kira-kira jadi taruh bus ternyata hanya sampai pakai celana pendek atau dipastikan dalam safar itu akan ada ikhtilat ketika ada di base atau akan melakukan kemaksiatan ketika ada di jalan apa enggak sama kira-kira cepat ingin kalau ini ini yang singkat ini singkat singkat yang memuaskan wah kamu ini pengennya dipuaskan ini ini sementara kan yang paling masuk kan ibarat dari pulosok yang paling detil kalau memang keadaannya seperti itu ya saya wajar delegasi dari pulosok yang hitam ini semua hangat dalam mengharamkan karena memang enggak punya cita-cita untuk menikah beda dengan cita-cita kami di depan ini meskipun sudah menikahkan masih nah itu jadi begini ya serius ibarat yang paling masuk sementara ini kan yang paling detail ini dari delegasi ini semuanya dari musyawirin ada enggak yang bisa melemahkan itu atau paling tidak helah tapi pakai ibarat kalau mau dibikin singkat ya sudah itu ibarat itu kita pakai terus setelah resepsi kita istihosa bersama-sama biar di ngapur sama pengeran itu aja atau gimana karena praktek di lapangan itu tidak seperti tidak semudah yang digambarkan oleh perumur sebelah saya tadi enggak bisa terus mengwetok dewe punglanang dewe gitu sudah kelaku dan kiai-kiai kita juga seperti itu nyom saya gitu gus-gus kita juga seperti itu apa karena budaya atau oh ini ini yang kopiannya paling tinggi ini yang cita-citanya paling tapi ya mandek di cita-cita saja coba 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 yang ngaputan enten tawaran konsep biar saya tambahkan ini tadi di awal jasa-sariah sudah ada pencerahan dari Musofi jadi kita tidak membahas karena kalau kita membahas ke hukum asal dari memajang manteng atau kuade itu mesti harus kita taksil antara yang haram yang maksiat antara yang tidak maksiat atau tidak haram nah tentu kebolehan tarokhus dalam Raka'alil Hajat itu berangkat pada mempertontonkan atau majang manteng yang tidak ada unsur kemaksiatannya nah catatannya kalau Sopan membahas hukum manteng pemakai fikir Shafi'iyah tentang awrot yaitu Jami'ul Madan kita tidak akan ada celah untuk memperbolehkan perempuan majang manteng perempuan di Pajang untuk kontes kita tidak karena budaya kita tidak ada khusus perempuan tamu-perempuan tanpa melibatkan laki-laki nah itu diterapkan pada pemahaman Shafi'iyah bahwa semua badan perempuan adalah aurot bahkan wajah dan kafen sehingga ketika ada ajnabi itu melihat wajah atau kafen maka itu difonis haram taklam kalau itu atau zunah bahkan dikatakan haram nah tapi kita tidak memakai itu sementara untuk budaya ini yang sudah berlangsung turun-temurun kata Pak Bisri ini sehingga kita posisikan bagaimana pakai standar aurot menurut malikiyah misalnya sehingga ada manten yang tidak membuka aurotnya sekalipun terlihat seperti manten-manten manten-manten orang-orang kita pada umumnya itu kan tidak ada nuansa maksiat tapi kalau sampe menghukumi hal itu dengan menggunakan ibarat Shafi'iyah yang wajah itu termasuk aurot selesai jangan kan manten mau metu biasa itu selesai kalau kita melihat fenomena manten kalau kita berpegangan bukan berpegangan bukan pada Shafi'iyah masalah aurot maka kita akan bisa menafsil antara majan manten yang maksiat dan yang tidak karena menurut yang bukan Shafi'iyah sekali lagi itu ada majan manten yang tidak maksiat misalnya tidak membuka aurot tidak terlihat aurot kecuali wajah maka dari sini kita bisa menjawab soalan ini gak langsung diponis ini semuanya haram maksiat karena pasti ia akan tahu bahwa wajahnya terlihat karena ini maksiat maka selesai tidak ada taruhus tidak seperti itu tidak usah kita pertanjang tadi sudah di Mokosimai diawali di Jalsasariah memang dalam Shafi'iyah ada mengatakan harum Mokosilosofi itu kan dalam kejurikan juga ada yang menyatakan ini yang mestinya menjadi pijatan kita tidak serta-merta terus kita ya tahu itu hukum haram tapi ketika ada celah ada ulama yang memberikan keringanan cuman ini kan wabwa mufasarun mufasirun bilwaji wal kabin wal al-muktamad al-awwal walabaksa bitak lidisani lasyaman fi hazaman al-la dikasurufi kuru junisa fiturufi wal aswati langit artinya ini kan menjadi celah kita untuk kita tidak semuanya apa yang terjadi di dalam apa itu mantenan itu semuanya menjadi haram semua artinya ya tidak apa-apa karena budaya yang seperti itu toh kemoderatan toleransi dari ulama ini kan tidak oboeku wabih itu terus dinyatakan haram mungkin kumpul terus ada mubalek ada kiai memberikan fatwa tausia sedikit sedikit akhirnya kan masuk meskipun ngoteniku jadi budaya tidak bisa tidak bisa kita tinggalkan tadi saya agaknya yang berangkat dari yang mengatakan jawa syukuru jenis safirot yang ujuh baru yata'i yang hamduhu alamah ira berangkatnya dari yang memperbolehkan dan coba dibacakan lagi bismillahirrahmanirrahim ini memang berangkatnya tetap dalam syafi'iyah yang hurufnya itu boleh safirot al-wajib bismillahirrahmanirrahim wahasilu pertama gini pertanyaannya sudah jelas tadi ya fa'ajabah bi'annal kalam ala dhalik yastad'i tulan wabaston layaliku labi tasnifin mustakilin film masalah wahasilu madhabina anna imamal haramaini nakolal ijma' nah ini bahkan ala jawazi hurujil mar'ah safirot al-wajib wabaston 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 tapi ini seperti ada ikan tapi nanti di jamekan wabaston 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 ijma' al-ulama alaman iha tadi boleh sekarang ijma'nya malah gak boleh mengapa li'anal awal kalau yang imamul haramaini itu itu nisbat mar'ahnya wabaston kalau yang dimukakan itu karena ini maku anna huya juzulin imam wanahwi hi awya jibu alihi man unnisa imin dalik khosyatof hitanin nas bihin pertama begitu sebentar ini tapi kemudian di endingnya itu ternyata tetap disitu diarahkan anna mazakaruhul imam alharome yang boleh itu harus diarahkan alamai dalam taksit kashfahuli yuro atau enggak kosdu tapi taklam anna ahadan ya roh berarti berarti konsekuensinya faya jibu alihi satruhuwa ila kanat mu'inatan lahu'alul maksiyah bidawami kasfi ini sebenarnya kami punya satu konsep yang mencoba nanti bisa meloloskan dalam kasus kita itu hajatnya tidak perlu ada itibar maksiat atau tidak ini coba saya tawarkan konsep barangkali promos nanti bisa menerima ternyata ternyata dalam oa'in kita itu ada titik perbedaan antara kasus ruhsoh yang ditawarkan dalam safar dan juga ruhsoh yang ditawarkan dalam ikomah perbedaannya apa kalau dalam kasus ikomah itu secara sore ahdur ruhs bilmaksiyah tunatu bilmaksiyah itulah tajus tapi kalau dalam praktik ikomah itu ahdur ruhs bilmaksiyah itu boleh karena apa fariknya fariknya nanti saya banyakan ibaratnya fariknya kalau dalam permasalahan safar orang safar itu tidak mungkin lepas dari satu orang arbu dalang monosobodok opo tujuannya kan mesti begitu sehingga ketika tujuannya itu adalah maksiyah berarti ayus safarnya yang mutawak kifantun alahata itu ayinnya adalah maksiyah sedangkan ikomah itu nafsuha leisat maksiyah ikomah mukim-mukim hatur-hatur maksudnya hatur artinya kalau dalam kasus ikomah itu maksiyah yang ada itu dipilah dari ikomah ini saya bacakan dalam fa'idul janiahnya sebenarnya ada tapi saya bacakan dalam kitab pekehnya dulu sebelum kekawaitnya dalam asnal matolib ini dalam ahdur ruhos permasalahan aklul maitah aklul maitah antara safar dengan ikomah meskipun sama-sama ada maksiyah konsekuensinya berbeda bismillahirrohmanirrohim disini dalam asnal matolibnya pertama disini disini wa'innama yuji'alu aklul maitah kok sabab ruhos soai kok safar wa'innama yuji'alu akluha minruho sis safar haithu yan sya'ul ittiraw minhu ay minas safar fi hakimang kana bihaithu lau akoma lam yat torroh sebentar ini pun dipotong dulu berumus waktunya penuh untuk pelosoi kemudian itu berangkat yang pertama safar kemudian dimukobalahkan wa'amal mukim faya juzulahu akluha aklul maitah walau asiyah loh ternyata antara konsekuensi safar dengan haltor meskipun ini sama-sama maksiyah aklul maitah ittirawah sama-sama maksiyah itu ternyata konsekuensinya berbeda ini bukti bahwa dalam kasus ikomah itu tidak bisa dianggap bahwa al-iqomah itu maksiyah artinya haltor itu tidak ada koinitan maksiyah atau tidak niki dalam fawai duljanyahnya juga cukup sore disini cuma ini ada berkilafat sebentar niki dalam fawai duljanyahnya sebentar niki ternyata ilatnya begini bote niki ilatnya ilatnya saya bacakan ilatnya saja disini dikatakan bahwa memang ada khilaf satunya ternyata berangkat dari mukim al-asi itu boleh sedangkan kalau safar itu sudah nafsu safar yang maksudnya kalau tidak paham saya terangkan masalah kami menambah dalam permasalahan ketika ini moderator ibarat kalau saya hanya begini kenapa kalau safar terus safar maksiyah terus itu akumatahnya kalau tidak boleh karena yang menyebabkan itu itu yang ansa sasar jadi itu dimunculkan oleh sasarnya maka tidak boleh sedangkan kalau imamah sekalipun dalam imamah itu maksiyah maka tidak masalah mengapa karena intiral untuk akumaita itu tidak disebabkan oleh maksiyah karena nafsu imamah itu bukan 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 maksiyah nafsu imamah tapi yang dihakukan di mungkin itu sama sekali tidak bisa menjawab tapi belum dijawab kalau rumusannya seperti ini jadi karena memandang orang manjang manteng atau kuwadi itu ada yang maksiyah dan yang tidak yang jelas kalau yang tak pada unsur maksiyah maka hukumnya diperbolehkan untuk karena itu termasuk hajat itu sudah sepakat ya nah sekarang bagaimana kalau kuwadilnya ini memuat maksiyah ada unsur maksiyahnya misalnya yang terbuka adalah aurot yang mujmak aleh haram untuk dibuka dada misalnya saat ini atau rambut misalnya leher dan seterusnya nah ini yang perlu dicarikan apakah termasuk tangzirnya adalah maksiyah visafar ini yang tidak ada ibarat yang jelas ini ada ketika maksiyahnya itu nafsu kuwadinya karena memang membuka aurot ini kira-kira hajat ini apakah menyebabkan tidak bisa untuk tarohus nah mestinya ini nah sayangnya ibarat yang tadi dibacakan itu tidak menyentuh yang sore mengenai hal ini hanya maksiyah visafar dan bisa coba sebentar di belakang dulu sebelum ini dalam persoalan ruksoh semisal ya ini ada tandir yang ngomong ini dalam masalah ruksoh itu kan masalah ada yang namanya ruksoh manutun dilupsi contohkan begini kita kerucutkan dalam persoalan kita artinya sebenarnya yang melegalkan kita itu adalah hajatnya maka yang perlu dipandang itu adalah nafsul hajatnya kalau nafsul hajatnya itu ternyata sudah legal misalkan orang mengadakan walikman ini sudah baik maka ini tentu legal nafsulnya ini berarti ya hajatnya itu sudah baik kemudian hal-hal yang tidak diinginkan kok terjadi di tengah-tengah ini tidak tibar kemudian dalam persoalan apa namanya orang yang maksubul huf itu ternyata kan boleh masfu padahal dia maksiat ternyata disana tidak dikatakan nafsunya itu tidak maksiat yang maksiat itu istilahnya berbeda ketika itu dikenakan oleh mugrim orang yang orang yang ada ibaratnya coba yang begini berawal dari orang yang dikatakan oleh orang yang orang yang yang kami pahami dari ibarat ini bahwa ketika nafsu hajatnya itu sudah boleh mengadakan malamah bahkan anjuran tapi ternyata hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi setelahnya ini tidak ditiba ya sudah, kalau ini adalah ya saya kira masuk itu ya masuk, termasuk misalnya kita tampilkan pada permasalahan iqomah jadi adalah hal yang berbeda jadi ada zatiyah yang sebenarnya itu inti daripada tidak boleh menaruh khus sehingga ada hal-hal yang di luar itu tidak berpengaruh pada taruh khusnya tapi itu juga segini pemahaman saya kembalikan kepada moderator satu lagi, satu lagi baca ibaran, baca ibaran bismillahirrahmanirrahim wala yajuzu al-qusru illa bisafarin laisa bimaksiyatin fa'amma ida safar oleh ma'asyatin kasafar likot it-tariq aw kita lil muslimin farayajuzu al-qusru wala taruh khus bi syai'i minrufasis musafir asyarku all ashabuna ida khuroja musafiron asiyan bisafarihi bi an khuroja likot it-tariq aw likitalil muslimin dulman aw abikon min sayyidihi aw nasi zatan min zawjiha aw mudagayiban an-gurimihi ma'kudratihi ala qodai dainihi wa'na'widharika lam yajuzlahu an-yatarah khusau bilqusri walaghirihi minrufasis safar bilah hilah bina'inda ashabina illal muzani fa'jawwazalahu ghalika jadi ini kalau yang lebih longgar ini ku jamak nopo memasukkan jamak nopo ini ku merko berangkatnya sayang kosor yang azimah ini kan maksudnya begini ini kan tadi kan permasalahannya ini kruhsob, tunat, tubi, ma'asih atau tidak sekarang kita cari yang senaja dengan yang sudah dibacakan oleh alfalh maupun haem ceria jadi ada katakanlah kalau kita tanggirkan ke permasalahan kita jadi yang sababutara khus itu adalah masyafat atau hajatnya itu yang mana hajatnya itu bukan semata karena dia kashfu atau zinah tapi kondisi, kondisi yang kesemuanya itu nah sehingga hajatnya ini sekalipun ada kemaksiatan itu tidak berpengaruh bagi dia untuk taruh khus biljama'i itu sementara yang bisa saya simpulkan ya dari ibarat ini nah mungkin kalau ada ibarat yang lain atau mungkin dari puluh kalau misalnya tergambarkan dengan ibarat yang tadi saya jaga-jaganya begini pak kalau ibarat dari nirboyo ini masih standar ya masalah hilangnya yang bisa-bisa kalau itu diterapkan dalam kasus kita tadi kan hajatnya adalah walima sekarang yang kita bahas itu bukan hajatnya walima masakohnya terjadi kenapa? masakohnya adalah ketika make upnya itu dihapus bukan walimahnya kalau walimahnya itu ladenya, tukang laden bukan tukang laden yang kita bahas tapi wadone begitu ya sehingga tidak bisa kita samakan dengan yang tadi hatiahnya gak haro sama saya membaca ibarat itu untuk apa sebenernya? sama saya membaca ibarat itu untuk menguatkan pendapat sampah atau ya apa ini? nah ini kan tadi pertama Arul Fosu Latunatu Bilmah Asih nah pernah begini ternyata kalau kita melihat dalam Imam Al-Muzani Nabi ternyata kan diperbolehkan jawab Zadalika itu tidak memandang di situ maksiat ataupun tidak justru kalau pakai ibarat sampai ya itu masalahnya langsung selesai gitu ya ya iya karena hilang gitu ya ya oke saja siapa kan gak ngerot gak ngerot ini gak ngerot gg albaif bon 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 tapi ini ku dikrosek ngelan ini ku jamak nama kosor bon monggo yang ini itu kurumos maten-maten nama baik pulau aturaken rienteng bapak musuh ke dan pertimbangan menghubungi manten itu sendiri yang ya masyiatnya jadi manten itu kan yang nyata yang dohir dihadapan kita itu masyiatnya karena kaspur auroh indal ajani ya jelas orang jadi manten mau pamer riasanya mantennya jangan jangan dilihat dari walimah walimahnya ini kan yang mau mau mahkum aleh ini nanti mantennya yang mau taruhkut biljam'i bilhado gak usah melebar sampai walimahnya ini kan tujuan dia jadi manten keluar di kuade di generiasan itu kan mau pamer apa mau pamer jinah mau riasanya itu nah tapi kita memandang disitu mungkin bisa terjadi masyiat yaitu karena kaspur auroh indal ajani itu saja lah andaikan hal ini sudah ada ibaratnya yang sore dia itu nyata-nyata tidak bisa tandir ke safar kalau ada ya jadi dia jelas kaspur auroh di hadapan ajani di adat kita ya misalnya ya memang tentu ada yang betul-betul menjaga aurohnya tidak sampai terbuka tapi banyak juga manten-manten itu yang memperlihatkan dadanya yang jelas banyak membuka kepalanya itu kan mujma itu halo nah kalau memang itu hajatnya kan itu hajat seperti itu kan masyiat kalau memang nyata doirnya begitu adakah ibarat yang menyatakan kalau hajat yang masyiat itu lepas dari tandir ke safar hajat seperti itu tidak boleh taruh khus walaupun ya biadnah hajatin seperti itu karena ada unsur masyiat itu apa cukup dengan koedah apa atar al-rukhos latu-natu bil-ma'asi tanpa tandir ke safar ya safar masyiat atau safar bil-masyiat kalau itu ada kita tinggal mentafsir nanti enak gitu loh coba itu dulu dituntaskan gitu loh sementara sementara yang mau ternikang bahas hajat ini itu maksiat yang ternikang masyiat Anthony tandir yang lukos safar jawabannya jadi bagi teman bagi pengantin wanita ini apakah boleh untuk menjamak jawabannya tidak diperbolehkan untuk terohus karena jelas-jelas pihak temanten putri atau wanita ini di dalam nampuan ini terjadi kemaksiatan yakni kaspul awro kecuali kalau di dalam pihak tuta baru atau ditampakkan tidak terjadi kemaksiatan seperti kaspul awro ini ini saja sudah kalau seperti itu pandangannya bahwa kalau memang nyata-nyata akhirnya itu memang ada unsur maksiat seperti itu dan kita berani menggunakan itu atau berani kita bagian dari hajatnya hajat safar yang maksiat ya sudah kita tafsir aja kalau memang mantannya jadi mantan itu jelas jelas memperlihatkan sisi maksiatnya ya ya tentu tidak boleh taruh khus biljam itu aja kita kita tidak apa namanya kalau yang dari Imam Muzani tadi itu kan dalam kasus kosor itu Bukan kosortok oh gitu bisa saya bacakan kembali kalau memang bisa itu ya tapi kan ini masalahnya kita kategorikan maksiat pisah atau maksiat pisah di kasus yang disampaikan oleh Muzani itu kan tadi maksiat pisah bukan bisa Pak bismillah bb oh gitu ibaratnya saja ditampilkan pokoknya kalau memang hal itu yang dimaksud ya saya setuju saja kalau memang ada dasarnya langsung ada jamaknya ibaratnya kan imam Muzani ini kosor seperti itu tapi kalau jamak konsepnya Muzani beda dengan kita Muzani jamak kan boleh hanya langsung terus Tidak bersih saya mizani ya ibarat jadi begini Oh baca Mani bismillahirrahmanirrahim asyarhu mawala ashabuna ida khoroja musafiron asyam bisa parihi biang khoroja likot kitorik awli kita lil muslimin gulman awabikon min sayidihi awna shi zatan min zaujiha omu tawaiyiban anghori mihi mahkudratihi ala kota ida inihi wa nahbidhalika lam yajuz lahu anyatarah khoso bilqosri wala ghoirihi minruh khosid safari bila khilafin inda ashabina illal al-muzani tokyo wazalahu dalika saya ingin Cobi menyampaikan pandangan kemenauan ini bisa dipertimbangkan kalau kita melihat dari beberapa silafiah yang diantaranya khurujut ah perempuan keluar dengan terbukanya wajah ini kan secara referensi kan memang hilang ini pendapat pertama yang mengatakan harus aurot tertutup ada mengatakan wajah dan tangan sebenarnya bukan termasuk aurot hanya saja nanti kalau orang melihat mungkin tetap ditutup karena itu merupakan menolong kemaksiatan orang lain maka harus menutup dari sini saya kok bisa memahami bahwa menurut pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa sebenarnya wajah dan tangan ini bukan aurot jadi keluarnya membuka wajahnya tidak apa-apa hanya kemudian jika ada yang melihat ini dia harus izalah maksiatnya dengan tertutup dengan menutup aurotnya dengan menutup wajahnya itu ini berarti memisah antara keluarnya perempuan dengan terbuka dengan dengan maksiat yang ada ini hal yang terpisah artinya begini berarti ketika mantan mempelai perpuan ini keluar dengan berias ini sebenarnya hal yang mudah diperbolehkan hanya kemudian jika ada adhanib yang lain ada orang lain yang melihat aurotnya kemudian ada kewajiban mengutup nah ketika kewajiban ini tidak dilaksanakan berarti maksiatnya ini adalah maksiat dalam kaitan itu maksiat dalam kaitan di dilihat orang lainnya itu tapi dari sisi keluarnya ini kan mubah sebenarnya sama seperti ketika ulama membahas terkait pengertian aurot pengertian aurot dalam kasus sholat dan di bab selain sholat dalam bab nikah itu itu kan pengertiannya berbeda kalau aurot dalam kasus sholat yang wajib ditutupi tapi kalau aurot dalam masalah pernikahan kan yang haram dilihat jadi sebenarnya aurot di luar sholat itu hukumnya haram dilihat artinya orang lain tidak boleh melihatnya bukan masalah wajib menutupinya sehingga orang lain yang melihat dia membuka aurot itu haramnya ada di melihatnya itu namun kemudian ulama menambahi penjelasan bahwa ini dalam kasus itu loh dalam rumusan waktu membahas masalah pakai cadar itu kalau di Indonesia kan muslim kita kan tidak pakai cadar disana kan menggunakan rumusan itu bahwa keharoman nagar itu pada yang melihat bukan pada dia membuka wajah dia membuka wajah itu tidak apa-apa seperti kemudian karena hajatnya sekarang itu perempuan biasa kurut biasa ke pasar dan yang lain tidak apa-apa dia membuka akan tetapi orang yang lain tetap haram dilihat kan begitu menjauh merumus supaya tidak terlalu melebar ini yang akan kita putuskan itu ketika nyata-nyata dan mucima'aleh kasful aurot indal ajanib itu memang haram bukan yang mukhtalab misalnya wajah dan kapaini itu kan memang mukhtalab tidak kita yang nyata-nyata ada unsur roh indal ajanib yang mucima'aleh yang tidak boleh dibuka lho ayatnya jelas itu tidak boleh buka aurot yang mucima'aleh wala yudin najinah hatta tidak larangan untuk buka aurot tidak mengandalkan entah dilihat orang atau tidak ya kecuali di depan suaminya makromnya itu kan memang ada pengecualian tidak yang kita bahas ini kenyataan manten yang terjadi di masyarakat itu loh jadi jangan dibawa ke masalah hilapnya ulama antara wajah dan kapaini ini ada yang harus jangan itu maksud kalau makatan jadi artinya dalam kasus pernikahan ini kan macam-macam bahwa kalau praktek manten yang muslim yang biasa terjadi itu kan pakaiannya tertutup hanya wajahnya terbuka rias yang pakai tangan maksud kawulan ini kita perlu memerinci kita perlu memerinci ada yang jelas-jelas mutafak maksiat dan haram ada yang dimana dalam batas sebenarnya masih bunih muktalah seperti wajah terbuka dan tangan dan kemudian saya tadi juga mencoba bagaimana jika kita meletakkan maksiatnya ini seperti dan tangan visafar atau bisafar itu loh jadi ketika ini sebenarnya orang lain tidak boleh melihatnya lalu kemudian ketika ada orang lain maksiat kita harus membantu untuk menghilangkan masa itu dan menutupi ini kan berarti amrun koriji bukan sabab murofis ruksohnya ini karena ruksohnya itu kan masakoh itu masakoh berhiasnya bulen hanya dalam praktek manten tadi kalau di tengah ada kemaksiatan kok tidak dia membantu dan dikatakan haram ini haramnya visafar kalau dalam praktek safar sehingga tidak menghalangi bunuhnya ruksoh ini maksud saya dari sekarang tadi mau mengambil poin niki bahwa bukan visafar tapi visafar kalau dalam praktek safar tadi kita menikmati ini saya lihat ada ada 3 hal yang sebenarnya bisa urut kita bahas yang pertama ketika dalam rias ini ternyata membuka urut yang memang sudah mujma'aleh ini kita sepakat mempahami contoh maaf yang kedua terkait dengan membuka wajah dan terapak tangan ini sebenarnya saya dari tadi nunggu ibaratnya ini untuk nanti semudah segedap kalau jelasakan masalah dalam madab syafi'iyah wajah dan terapak tangan itu apakah urut atau tidak ada tiga pendapat yang pertama mengatakan itu aurut zati yang kedua mengatakan aurut tapi sad dan bilbab atau ariti yang ketiga bukan aurut yang pertama yang mengatakan bahwa itu adalah aurut zati akhirnya nanti berpendapat perempuan itu ketika di depan asni harus pakai cadar yang kedua yang berpendapat itu sebenarnya bukan aurut tapi sad dan bilbab akhirnya perempuan harus memakai cadar ini tinggal menjalani yang ketiga bukan aurut tapi wajib ditutup karena sad dan bilbab nah yang ketiga yang mengatakan bukan aurut ini yang tadi sudah disampaikan seperti dalam bajuri itu yang banyak orang keluar pasar dan sebagainya ini berangkatnya tiga nunggu terus terkait dengan masalah boleh dibuka dan tidak ini sebenarnya hilabia tadi yang disampaikan dalam fatawi gobro ibnu hajar itu memang berpendapat perempuan tidak wajib untuk memakai cadar kecuali satu tadi memang tahu adalah lagi yang memandang yang kedua zon dan lain sebagainya wau karena dianggap ya anak halal maksiat ini berangkat ibnu hajar berpendapat bahwa wajah itu termasuk aurut tapi tidak wajib untuk ditutup hanya tapi ini dengan buka imam romli berpendapat cadar itu wajib imam romli imam ajuri berpendapat wajib imam majar ini untuk tanya adalah ada lagi tapi boleh diikuti seperti di dalam bajuri wajah dan kafeng itu bukan aurut sehingga disana kan lapasah bintak 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 ini berpendapat meskipun itu bukan aurut disawang buatan busa tapi ketika ada sahwat dan fitnah haram dan ini klasifikasi masalah buka wajah seperti itu jadi kalau berpendapat wajah telapak tangan ada yang mengatakan wajib berarti wajib cadaran seperti Mam Romli ada yang mengatakan tidak wajib seperti Ibnuh, hajar terus kalau mengikuti yang mengatakan wajah dan telapak tangan bukan aurat berarti kalau mengikuti kebahaman dalam dajuri ini berarti kan boleh tapi ada catatannya catatan yang nanti bisa haram ketika ada sahwat ataupun fitnah ini terkait masalah aurat yang ketiga yang namanya perkorok mubah itu nanti bisa menjadi tidak boleh karena ada motivasinya seperti contoh ini sahpar itu maksudnya sahpar itu tidak mudah orang-orang tapi kalau niatnya sahpar itu tidak boleh ini semenjak awal mengatakan itu tidak boleh tidak boleh sepertinya ada orang membuka kenapa macak ini sepertinya kita anggap boleh kalau tidak macak boleh tapi macamnya kalau niatnya mereka mengatakan orang lain-lain yang lain-lain yuk bing tidak tertarik sahwat dan sebagainya yang lain-lain yang lain-lain yang lain-lain jadi orang apa yang sahpar ini niat ini tapi niatnya tidak seperti itu nah niatnya niatnya seperti itu karena itu kan dari tahu rapi jadinya orang nikah itu ya orang nikah itu kadang itu yang mempersiapan biasanya itu yang mempersiapan itu memikir mau ditolak orang-orang woi sebab kalau ada yang dipacai ada yang bingungnya kok jadi macam-macam yang malah itu pacaan api itu juga jadi motivasinya lain-lain kadang kalau dipacai itu jadi rapat digelam ini tuntutan budaya dan sebagainya saya pikir macam-macam tidak ada yang memikirkan saya pikir begitu nah terus ketika nah tadi ada satu lagi kenapa terkait dengan yang disampaikan penuh hajar disampaikan penuh hajar ini kalau berangkat dari yang mengatakan wajah dan telapet tangan meskipun mungkin niatnya tidak seperti itu tapi dia punya maka yang tersebut berarti Dados haram nah ini kok kemudian kita bawa pada pendapat yang kedua yang mengatakan wajah dan telapet tangan itu bukan aurat dan boleh dinatur selama tidak sahabat oleh fitnah ya berarti ini selama tidak adagan seperti itu tidak boleh ini adagan berarti baru haram karena konsepnya ayah-anak halal maksiat terus ini 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 dibawa ini ya terus ada runtutan tiga ini antara nanti yang kenapa haram utlak ketika memang itu yang musma'aleh kemudian nanti yang wajah dan telapet tangan berangkat dari filafiyahiku makin mempertimbangkan masalah motivasi dan kemudian saya inginkan untuk awrat awratul marah intelajan ini kan mis final dulu pernah sudah pernah dibahas memajang di wadi itu kelihatannya juga sudah dibahas di FPP kita tinggal rujuk di sana ingat saya itu di Fatawi Seh Toifur ya termasuk Madura maka di sana itu memajang itu kalau di depan Ajanib itu kok gak boleh saya ingat saya langsung tidak boleh nah itu keputusan FPP dulu untuk awratul marah intelajanib itu saya ingat saya di FPP Putri itu juga juga ada keputusannya wajah itu bagaimana dan bagaimana kita tinggal rujuk nanti bagian wanitia kalau di yang jelas nah ini keputusan kalau kita pada etik keputusan FPP ya kita rujuk sesuai keputusan FPP tahun ini 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 maka dalam situasi pengantin wanita dalam kondisi haram dalam kondisi haram maka tidak tidak boleh tidak boleh melakukan kosor dengan jama tapi ketika dalam kondisi boleh nah ini kajat seperti itu itu dianggap kajat apa enggak nah ini kan kajat taruhnya kajat disana apa disana kan ya masako masako dan kalau memang itu dianggap sebagai kajat yang tidak tidak menyalai aturan syariat berarti termasuk yang memperbolehkan apa jawazul jawazul ruhos ruhosul jami nah untuk solusi bagi yang haram ini apa perlu jama tidak tapi mengikuti pendapat yang anda dibunia pendapatnya ini ini azimah sehingga bukan rusuh memang ini butuh solusi sampai orang awam itu kok bertanya bagaimana saya sholatnya berarti orang ini kan perhatian betul dengan sholat jangan kita hukumi dengan hukum yang berat ini kalau sudah apa kita itu berpikir tentang dakwah bagaimana kita menyebarkan Islam lainnya harus kita kedepanlah solusinya sholatnya kalau memang sama sekali tidak memungkinkan dilakukan di dalam waktu dengan tanda betul-betul maka cara sholatnya biar gak dosa takhirul wakti itu adalah dengan laklit bagaimana yang di yang ada dalam kitab guliah amara badan isyahi bitak itu kan ada kan disana kita kiri lawak tilas asri ini selesai 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 jamak takdim dalam kondisi yang haram ini jelas gak bisa gak bisa bisanya jamak tari itu bisanya begini ini saya ingin itu memang sudah keputusan penal seperti yang barusan diterangkan memang kalau berangkat dari masyad sudah jelas ya begitu cuman saya ingin lebih apa ya neruskan neruskan apa yang barusan sebelum ini perumus yang sebelum bapak musoka ini yang tadi disampaikan bahwasannya keadaan haram seorang perempuan perlihatkan wajah dan tangan itu kan ada dua ya ada yang berangkat dari wajah dan tangan memang awrot ada yang berangkat bukan awrot tapi tetap jadi haram karena i'anah alal maksiyah nah ini yang saya tertarik ini yang karena i'anah alal maksiyah jadi begini hajat sholat lil hajat dalam masalah kita khajatnya ini kan katakan adalah membuka wajah khajatnya adalah membuka wajah segampangannya membuka wajah kita mengikor pada pendapat yang mengatakan itu bukan adalah awrot itu bukan awrot sehingga khajat ini bukan bukan maksiyah itu bukan awrot berarti khajatnya bukan maksiyah ternyata ada ajanib ajanib yang melihat sehingga menjadi maksiyah tapi maksiyahnya berangkatnya bukan dari awal tapi karena i'anah alal maksiyah hajatnya tetap hajat bukan maksiyah kira-kira bisa apa enggak seperti ini sehingga tetap dia boleh untuk maksiyah maksudnya saya ini mentandirkan masalah ini pada tadi safar fil maksiyah dan safar bil maksiyah jadi ini berangkatnya bukan bil maksiyah khajatnya khajat yang mubah tapi di tengah perjalanan ada ajanib yang melihat dia tidak menutup sehingga dia i'anah alal maksiyah ini namanya safar maksiyah filsafar Saya tandarkan seperti ini Apakah bisa diterima Bisa Pak Saya kira itu bisa Dengan Apa yang disampaikan tadi Barusan Jadi Hajatnya sebenarnya Bukan Bukan Itu bukan Hajatnya bisa Atau Sehingga ketika terjadi Hal yang semacam ini Maka Ruh Soh ini Bisa dipakai karena Terjadi Dikatakan Di Tengah-tengah perjalanan Perjalanan Tengah-tengah 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 Atau perhiasan Ini Sangat penting Si Ji Menjaga kehidupan Si teman-tengah Dan keluarga Tengah-tengah Ngomong Tengah-tengah Tengah-tengah Lho Oke Sementara Irdu Kipat Irdu kan juga penting saya kira itu kita sudah tinggal apa yang kita musyawarokan ini peserta pun peserta itu kurangkan ngomong pun saya kira itu apa yang menjadi permasalahan sekarang tinggal musyawarokan apa yang jadi kita kita berumusannya rumpusannya apa yang yang menjawab ibarat ya ibarat kita beranggap di sini kalau rumah itu masih tahu kita berumusan ini oke, saya sudah simpul ini, saya sudah berumusan sementara ini berarti dalam subjek ini ditafsil Kalau memang di dalam hajat ataupun deskripsi itu terjadi kemaksiatan Semisal membuka awrot yang mujma'aleh Maka tarahhus dengan jamaknya tidak diperbolehkan Tapi kalau di dalam hajatnya itu tidak ada unsur maksiat Dengan semisal tidak ada pembukaan awrot yang mujma'aleh Berarti mengikuti ala khilaf dan tidak ada unsur maksiat yang lain Maka itu hukumnya diperbolehkan Kemudian solusinya Solusi langsung, solusi untuk yang itu terjadi kemungkaran atau maksiat Ini satu memakai imtida tuwardi duhri ilang asar Ada gak yang lain langsung story baru Dari kesimpulan tadi Dalam permasalahan yang perempuan itu dirias Kemudian riasannya ini walaupun tinggalkan itu tidak kasul auroh Ini aku tetap boleh memakai ibarat ikan kunti Tadi kan menyimpulkan dari kesimpulan yang ada Yang kami terima ini yang kami pahami Rumusannya ini ketika disitu kok tidak terjadi maksiat Maksiatnya ini adalah kasul auroh maka boleh Sedangkan dalam kasus kita disini jelas perempuannya itu dirias Muttazayinatan Ibarat yang mengatakan perempuan yang dipajang yang Muttazayinatan Bismillahirrahmanirrahim Dalam isat profiknya Wa minha khurujul marati mimbaytiha Muttazayinatan Walaukanat masturotan Walaukanat masturotan Wa kanakurujuhabi idni zawjiha Ida kanat tamurrufitori kiha Alarijalin ajani baanha Ila angkol Kola fizza wajir Wa huwa minalkabair Li shorihi hadihil ahadis Tapi wa yambati hamluhu Li wafi koko waidana Ala ma ida tahak kokot alfitnah Amma ma amujar rodi khos yatiyah Fa inna ma huwa makruhun Wa ma adon niha harumun Ghoiru kabirotin Kamah huwa adonir Datas Ting periki miki Masih klub badimu perjelas mawar Ting periki jelas Muttazayinatan Walaukanat masturotan Itu tetap buatan pareng Ketika nanti Ida tahak kokotin Fitrawan Sedangkan yang tadi yang dirumuskan Ting periku niku kok Nopo seakan akan memperbolehkan Yang Muttazayinah Walau masturotan Ini kok boleh Ini kok tidak dianggap Dianggap perlu ditambahkan Dengan yang diisadunrofik Justru isadunrofik ini menambahkan Bahwa Inti keharoman Muttazayinah 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 Itu pada fitnah Iratamunu ala rijal Ya tinggal ditambahkan Kamu niku yang fitnah ini Kaba'in Kalau zon Kalau zon Ya kalau zon itu haram Oh iya iya Sudah itu sudah masuk Kalau kakakum Itu baru kaba'in Sudah ada kaidahnya Coba Kok Kok Saya tadi kan sudah Sudah Ngomong ya Untuk awrod Itu kan sudah Sudah gak usah dibahas Solusinya paling mudah Itu pakai bajuri Dan itu kan sudah Walau bahasa Bintang idil awam Bilkolas Asani Tanggung jawabnya Imam Kajuri Kita ketika ikut Itu kalau masalah Aura tul waji Aura tul waji Aura tul waji Ya di Untuk Uang weduk macak Sehingga oleh Ini Ini sampai Yang mau contoh Ini Mulai ngantuk Sebab itu Tawiru Ruhol Killah Itu kalau tidak Mu'abad Tidak Tidak Selamanya Itu kan boleh Termasuk Wedaan Itu saya men Buka di Patul Bari Kalau tidak saya Buka kitab Patul Bari Sana ada Itu Sebuah hal yang Mubah Yang jawas Yang gak boleh Itu ketika timbul Fitnah Ketika ada Indikasi kuat Fitnah Kalau berbicara Ini Keidah ini Wanita dipajang Di depan Apa Wadi Itu Ada fitnah Apa enggak Lah 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 iya kan Oh noan Kalau Koidahnya itu Koidahnya kan Ketika memang dipajang Di depan Ajnabi Itu karena ada Unsur fit Fitnah Bukan Macai Haram itu Bukan Macai Ketika wanita itu Dipajang Didekor Tapi Ditempatkan Di Undangan Wanita Nah Ini kan Gak popor Oleh Oleh Jama Nah Ketika dipajang Di 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 hadapan Ajanib Di hadapan Ajanib Dan tidak ada Sekat Enggak ada Enggak ada Enggak ada Ini kan Saya belum pernah Menemukan Ibarat Yang itu Ibarat Mengatakan Padahal Ini adalah Sudah menjadi Budaya Kita Adalah Sudah menjadi Budaya Sudah Kalau Yang ditanyakan Solusinya Solat Solusi Yang ada Itu Kalau Tak Di Musolah Tidak ada Tak Jirusholah Sekalian Ini Sekalian Tak Jirusholah Siapa Yang ada Di Bukhia Itu Sudah Jelas Ada Bukan Yang Memang Disitu Ada Fatwa Dari Solusi Ini Ada Satu Konsep Oilnya Cukup Mutabar Dari Ibn Abbas Ini Memperbolehkan Sholat Qoblalwakti Bahkan Bagdalwakti Niki Pertama Memang Ada Tadkirunas Yang Disana Dinyatakan Yang Kemudian Kalau Kita Crosscheck Dalam Kitab Fekihnya Itu Pertama Dalam Al-Hawi Ini Dalam Al-Hawi Bismillahirrahmanirrahim Al-Hawi 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 rohaitu Rasulullah yusulidhu rohinata Zulshams wahada ma'amadha karnahu minta wili kaulihi ta'ala akimis sholatali dulu kishams annahu zawaluha karena dulu ini tafsiri zawaluha maka ini cukup jagal dengan Ibn Abbas disini Imam Mawardi ini coba memahami dawuhnya Ibn Abbas tapi saya kira ini klaim pribadi dari Imam Mawardi Ibn Abbas berpendapat bahwa sholat sebelum waksud waktunya kalau yang ini dikatakan dalam kasus zuhur itu hukumnya buli tapi kemudian oleh Imam Mawardi dikomentari coba ini Ibn Abbas ini memang mutlak begini atau bagaimana nah coba kita cari redaksi lain yang cukup lebih sore dari itu ini dalam al-ihqamnya ada yang lebih sore bismillahirrohmanirrohim wakadhalika kullu amalin ini wakadhalika layajuzu fitluha ba'dal wakti wala qoblal wakti kullu amalin murtabidin biwaktin mahdudin torofen ka'un kotis sholawat awal-akhiri always jelas kabeh falaya juzu ada ushe'in bin dalik qobla duhu li wakti wala ba'da huruji wakti itu konsep awal tapi waman syabbaha dalika biduyunil adamiin ini konsep yang ditawarkan Ibn Abbas la'zimahu ayyu jizasyama ramadhan fi sya'ban kiasan ala ta'jili duyunin nasi tapi kemudian di endingnya ini langsung saja biar gak panjang-panjang waktunya ini pun anu soalnya langsung disini di endingnya dikatakan wala farko bainama ajaza ada al-amri ba'dangki do'i wakti wa bainaman ajazahu qobla duhu li wakti hadha ala anna ba'dahu kot ajaza lil marid ini yang malik ala ziyahofu taghayro akli takjilah sholah qobla wakti berarti fa'idat da'au annal ijma'ah mana'ahum min dalik justru akdabahum qoblu bni abbas fa'innahu yujizu ada as-sholah qobla duhu li wakti wa ba'da duhu li wakti wa sholati dhuhri qobla zawani syabbas ternyata dalam ibarat ini soreh qobla ibn Abbas itu mutlak semua sholat tidak sebagaimana pemahamannya imam mawardi karena imam mawardi sebenarnya juga belum punya kejelasan kumak langsung nafsiri berarti liane gaoleh ngonopora cuma ternyata dalam ibarat ini pertama memang fi jami is sholawat kemudian tahsis wa sholatiduri qobla zawani syams itu takjil ba'da wa qobla wa lafartong fi duyuni nas ba'da wakti wa hululi ajaliha wa ba'ina adaiha qobla waktiha wa hululi ajaliha jadi memang ibar abbas itu mentandirkan ini dengan duyun coro utang dibayar se-sia hulul karo ura hulul pa'du lunasi ngabih pa'du baro ah maka falya ku luka dalik fi jami isyaraq ilah ku dunil wani duyun ngomong-ngomong kabe sahabat 2 dikotan ini ini kobi anu didamel nipu menawis kubla waktiha kubla waktiha kubla waktiha kubla waktiha kubla waktiha kubla waktiha kemantan ada di pelaminan itu bisa-bisa kalau dikategorikan itu safar maksyat di safar ngertiha kan itu kan salah satu nador yang seperti itu ngertiha kubla waktiha maksud aku yang kau muter-muter kita 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 maksud aku kita waktiha 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 wanjang langsung musok hemawat tripon saini ini ikage istilah perompis mungkin cedera mohon in saking musok en ini yang ya yang barusan solusi ini kita bermadhab terhadap ini kesepakatan ulama al-sunnah bermadhab langsung ke sohabat makanya solusi yang seperti itu jangan-jangan menjerumuskan ya betul sebab itu abad juga berpendapat mengenai nikah mut'ah itu ternyata berikutnya ulama mengatakan itu kaulsa jangan-jangan itu kaulsa juga nantinya itu tidak boleh diamalkan sudah gak usah diuber gak usah diuber dicari-carikan ibarat kita cari ibarat yang sekiranya mudah diamalkan dan tidak melanggar di ulama kita yang sangat hati-hati itu loh ya itu kan aneh itu kok ya ada sholat disamakan dengan bayar hutang padahal ini bukan kodok nah ini ditandirkan terlalu jauh gitu loh itu saja sudah ada bi hituh mah itu jadi saya solusi seperti itu kayaknya gak usah lah tinggal menambah tadi itu yang dipermasalahkan kalau misalnya zinah lah kalau zinah itu juga unsur maksiatnya kuat seperti tadi itu unsur maksiatnya yang kuat tadi kan sudah ibarat juga dibaca yaitu ada khosyatul fitnah ya apa yang don don ul fitnah yang haram kalau mujaratul khosyat itu kan hanya makro itu saja nasib-asibnya dimasukkan mengenai solusinya ya saya setuju ya jangan mantan-mantan itu kalau riasan itu diusahakan tidak sampai menimbulkan masyiat yang nyata seperti itu agar ya misalnya seperti tadi itu ada solusi misalnya kalau mantan yang dirias itu jangan dipajang di depan para tamu undangan laki-laki misalnya di perempuan saja itu solusi yang saya kira mudah untuk di amalkan saya kira itu moga pendapatan pendapatan itu kan wacana ilmiah ini ini kita didukung oleh ya sampai lihat dimajuknya bagaimana dirontohnya bagaimana kemudian yang jelas ada itu amal amal ulama setelahnya itu siapa yang memberikan fakta misalkan harus ini bisa ditaklit siapa kalian kan penak loh nah memang memang kita itu jangan terlalu terkecoh dengan bukan kita itu menyalahkan pendapat bukan masanya bahasanya disayangkan lau-lau-lau-lau itu kan analisa ilmiah ini saya tampakkan mengenai riwayat ibn Abbas itu sebenarnya itu riwayat yang do'ifah beru'i'a ibn Abbas riwayat do'ifatan pertama itu riwayat yang do'ifah anna huyajusu istiftahuha qoblas zawawi terkait itu pun bi kolilin nah standarnya kolil seperti apa bi kolilin karena ini berangkatnya dari kata dulu kishamsi wahadha gholat wahadha gholat kita tidak berani ya sudah dikatakan yang saya unikin lima zakat namun baca mawon jadi sangat tidak berani untuk mengamalkannya kalau membacakan konsepnya ibn Abbas sudah dikatakan riwayat do'ifah dan wahadha bolak lagi dikukan dari bayan tapi kan ini ada untuk mengamalkan itu ada justru disini jelas wahadil masail yukhtaju ilaiha li tausi'ah alal awam lalil amali biha fi haki'an fusina faqola asyrih yusuf baka idha lupiata masak almuftim biha dihidil masail linaf'il awam malah yata hayyaru fi amri malah bingung kei solusi bingung kei solusi maka itu harus diambil pendapat siapa yang sampai itu ucapat siapa itu habib sulaiman al-ahdal sudah 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 paham berarti begini kan itu polemik di masyarakat itu itu bukan kasus mantenan saja kayo apa karnaval itu juga butuh solusi kalau emang ada ada pendapat semacam itu berarti itu kalau dicantumkan dalam rumusan dicantumkan dalam rumusan ini berarti memang khusus bagi orang-orang awam tapi angel dicantumkan angel itu solusi orang takok orang takok bisa orang yang tanya pribadi kalau sampai masuk keputusan FNPP itu bahaya sholat itu kan begitu kobla begini kobla itu kalau kobla itu memang bikolilin jelas ibaratnya kan bikolilin yang selainnya itu itu kan analisa analisa itu tidak 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 menjadikan kolnya ibu babas terus malih koyok lau-lau itu itu tidak sekarang yang ada di dalam buhiyah di sana yang di sana itu dijelas ada fatwa bahwa disuruh mengikuti taklit madhabnya Abu Hanifah kita kita ke inti datu waktil asri ilah waktil asri taklitnya Abu Hanifah takhir itu yang jelas ibaratnya juga hajat sama persi disini dan sesuai ibaratnya ini mungkin nanti kalau memang setuju semua itu yang kita cantumkan solusi yang memang ada 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 nah kalau madhab ibaratnya tidak ada ini masalahnya yang ada di masyarakat itu ketika waktu sampai acara sampai waktu asar ini kan gak mungkin jadi masih dia di atas wadi gak mungkin turun terus ini kan ribet ribet maka solusi yang bisa demikian entah nanti mereka itu gak bisa melakukan solusi yang ada itu yang paling mudah yang paling mudah karena memang itu butuh solusi jadi di masyarakat sekarang seperti karnaval itu juga butuh solusi kalau memulai macai itu gak mungkin satu jam itu selesai gak mungkin lama sekali nah ketika macai cuma satu jam baru berapa menit itu dilepas itu juga secara tidak kita harus membeli solusi ini mau goblipun nah ini sing tengbuyya ini sore Anthony Barote tengbuyya nah itu yang takdir yang takdir itu bahaya nanti kalau sampai canturkan itu bahaya kalau bahasa di Albayan di Muadzab itu biasa biasa bahasa Holland itu tidak yang tadi Fasadul Paul itu tidak bisa itu gaya debatan as khabul huju gaya debatan as huju maksudnya muqolit sehingga jelas salah salah gak bisa khabulan khabulan tahun ini jam 1545 terus-terus nih ikut deskripsi tok mochol penbar napa daudawo free pun pak nikim bahas deskripsi pun telas nih terus bunyi pak perungus Oh pun cekap oke pun cekap berarti bonus nih bonus kok semangat pun bahas opo terus ini genek ganjaran dengan yontong istianek kadang-kadang kan tujuannya mangan pun untuk pengumuman setelah jelsah tiga yaitu pukul 1545 jam 4 kurang 15 langsung dilanjutkan penutupan bertempat di Komisi A alias pendopo pun dari kami moderator khususnya minta maaf banyak ketika ada salah wabillahi taufiq walidaya sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati